Halo guys, welcome back to my channel Apa kabar semuanya? Semoga kalian set selalu Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai Scarlett Cream Jadi, Scarlett itu ada ngeluarin 2 cream Yang pertama yaitu adalah Brightly Ever After Dan yang kedua itu adalah Acne Cream Sebenarnya, Scarlett itu keluar udah dari bulan 2 Tetapi, aku baru sempat review sekarang Dikarenakan dulu itu kulit wajah aku bener-bener kayak jerawatan Gimana-mana break out Jadi, aku nggak pede untuk nge-review skincare apapun Dan aku nggak berani pakai skincare selain skincare yang memang cocok untuk kulit aku Dan sekarang, dikarenakan kulit wajah aku udah back to normal Udah normal lagi lah ya Dan aku baru berani untuk cobain skincare yang lainnya Dan aku bakal review disini Nah, untuk jenis kulit aku ya itu adalah kombinasi Semua yang aku mau kasih informasi ke kalian Bahwasannya aku bukan dokter Jadi, aku akan menyampaikan dan mereview Ngebahas berdasarkan apa yang telah aku gunakan Dan ya berdasarkan pengalaman aku gitu Jadi, aku bakal sampaikan ke kalian secara real Dan ini bukan endorse atau nggak di-sponsor sama sekali guys Jadi, aku bakal review sebebas-bebasnya disini Dan aku harap kalian suka sama video yang aku buat ini Nah, sebelum mulai Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube aku Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Agar kalian nggak ketinggal video terbaru aku guys Thank you Nggak di video kali ini, aku akan ngejelasin mengenai yang acne creamnya terlebih dahulu ya guys Jadi, yang Brightly Ever After yang untuk mencerahkan itu di video yang selanjutnya Karena aku butuh waktu untuk melihat hasilnya di kulit wajah aku bagaimana Jadi, Scarlett itu ngeluarin acne cream ada dua Jadi, yang ini tuh untuk yang malam dan ini tuh untuk yang pagi atau siang ya Nah, aku bakal ngejelasin dulu dari yang acne cream yang day-nya Jadi, yang biasa dipakai pagi Oke, jadi seperti ini kotaknya Lumayan gede Dan ini tuh ukurannya 20 gram Ya, lumayan banyak lah ya Maksudnya tuh ya kayak normal Kayak cream-cream pada umumnya Nomor Bepom Jadi, udah pasti aman ya Dan cara penggunaannya Kemudian cara penyimpanannya Disini udah dibuat Dan disini tuh ada dibuat di barcode Jadi, kalian bisa cek kalau misalnya produk Scarlett kalian itu Itu palsu atau yang ori gitu guys Nah, jadi kalian bisa lihat di websitenya di www.scarlettwitening.com Aku udah pernah coba cari disitu dan Ya, ini original Karena aku juga belinya itu di Shopee Di toko official-nya jadi lebih aman Kotaknya kayak gini Tandainnya tuh yang day cream Dia tuh warnanya putih Aku bakal buka dulu Dia tuh bentuknya tuh seperti ini Yang aku suka dari Scarlett memang packaging-nya sih ya Nah, ini tuh dia di dalam Ada apa sih namanya ini Pengalaman gitu sih Nah, kayak plastik gitu Dan dia tuh seperti ini guys Ini tuh botolnya kaca Dan sempet aku takut kan Ini kena kaca Jadi aku takut kalau misalnya jatuh Bakal pecah gitu Ternyata gak guys Ini tuh kuat banget sih Aku suka sama packaging-nya Dan warnanya yang kayak lucu-lucu gitu Jadi, yang paling penting itu adalah komposisinya Nah, disini Scarlett itu Membuat kayak komposisinya di awal-awalan ini guys Double Action, Salicylic Acid, Natural Squalent Hexapeptide, Natural Vitamin C, Treasure Light Dan Aqua Peptide Glow Dan disini juga ditulis Kegunaannya untuk apa Cuma nanti aku bakal samain sama komposisinya yang disini juga Aku bakal kasih tau dulu teksturnya ke kalian Nah, kalau misalnya dibuka dia tuh seperti ini Ini ada pengamannya Dan seperti ini guys Untuk aromanya aku kurang suka Terlalu menyengat banget aromanya Dan untuk teksturnya dia gak terlalu kental dan Gak terlalu cair juga Ya normal lah gitu ya Kayak moisturizer pada umumnya juga Pada saat dipakai si Scarlett Cream ini Dia cepat meresap Creamnya ini Ini biasanya aku jadikan sebagai Moisturizer atau pengganti moisturizer Dan sebelum menggunakan ini kan harus pakai skin care dan lainnya dulu Seperti facial wash, toner, serum Dan serumnya itu biasa aku pakai yang ini guys Ini yang Scarlett nya juga Jadi aku pakai satu rangkaian Padahal saat dia dipakai Dia tuh gak lengket dan cepat meresap Cuma memang agak sedikit berminyak Sedikit berminyak gitu sih di kulit Mungkin ya lebih kayak ngelembabin gitu ya Day cream ini bisa digunakan Untuk kulit yang oily Kemudian kulit yang dry Dan kulit kombinasi Jadi aman-aman aja ya Aku bakal jelasin dari ingredients nya dulu Tadi aku belum sempat jelasin Dan ini tuh yang paling penting sih sebenernya Ini udah ditulis double action salicylic acid Nah jadi salicylic acid ini Yang aku tahu Dia tuh bagus untuk meredakan peradangan pada saat jerawat kita muncul Juga dapat mengangkat kotoran penyumbat pori-pori Yang dapat menyebabkan komedo Serta mengurangi bakteri penyebab jerawat guys Nah selanjutnya yaitu natural squalene Ya squalene Ini sih bacanya Nah itu tuh bagus untuk melembabkan ya Jadi biasanya produk ini digunakan untuk melembabkan kulit kita Nah disini dia dibuat untuk melembabkan kulit Serta membuat kulit juga tampak lebih sehat Selanjutnya itu kandungan hexapeptide A Hexapeptide 8 Ini tuh untuk menghilangkan garis-garis halus dan kerutan Selanjutnya disini juga dibuat natural vitamin C Jadi vitamin C itu memang bagus ya Untuk melindungi kulit kita juga Jadi dia tuh bisa membantu mengurangi kemerahan Bisa juga menghilangkan oda bekas jerawat Dan juga meratakan warna kulit Jadi bisa mencerahkan kulit wajah kita guys Dan disini dia juga dibuat untuk antioksidan Dan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV Sejauh ini manfaatnya juga bagus banget ya Untuk kulit Dan selanjutnya ada triceramide Jadi triceramide itu disini dibuat untuk melembabkan anti penuaan dan anti wrinkles Dan yang terakhir yaitu ada aqua peptide glow Jadi aqua peptide glow ini aku kurang tahu sih untuk apa guys Cuman yang aku tahu kayak peptide itu dia bisa melembabkan kulit dan juga bisa merangsang kolagen agar kulit tetap terjaga elasticitasnya Nah kemudian di ingredientsnya disini aku ada nemuin seperti alkohol Jadi septil alkohol itu masih nggak ngebuat kulit kita kering jadi masih aman-aman aja Dan ya disini aku ada temuin essential oil, lavender oil itu guys namanya Kemudian ada rosmarinus official leaf oil, ribut banget ya namanya Dan juga masih banyak lagi kayak olive oil Mungkin aku rasa minyak essential ini yang digunakan untuk parfum atau kewangi yang ada di cream scarlet ini guys Komposisi ingredients yang paling utama itu yang paling banyak gitu ya Cuman disini dia yang peptide egg itu dia diurutan hampir terakhir gitu sih guys Jadi nomor 2 terakhir dan triceramide setahu aku ya triceramide ini kayak cermide anti, cermide epi, cermide eop, mungkin itu ya ada 3 soalnya disini komposisi ingredientsnya Ya disini juga ada dibuat sekolanya nggak terlalu jauh sih urutannya Ada titanium dioxide juga Aku coba 7 hari so far sampai hari ini juga beruntusan memang ada tapi nggak gitu banyak dan nggak terlalu terlihat Atau mungkin juga purging atau gimana aku ngerasa sih masih baik-baik aja Tapi kalau misalnya jerawatnya udah terlalu parah aku bakal stop Dan disini juga nggak ada tulisan SPF jadi nggak ada kandungan sunscreennya gitu guys atau tabir surya Jadi setelah kalian pakai moisturizer aku anjurkan kalian tetap menggunakan sunblock atau sunscreen sendiri gitu terpisah setelah pakai ini Jadi biar lebih nge-protect kulit kita dari sinar matahari Dan sekarang aku akan nge-review yang night creamnya jadi kotaknya tuh sama aja misalnya Dan ini tuh kalo yang night warnanya lebih kayak ungu, semuanya ungu Dan ya disini ada nomor depornya, cara menggunakan, kena cara penyimpanan Ada barcode-nya dan ingredientsnya Kemudian disini kayak ditulis komposisi awal Ini guys jadi ukurannya tuh juga 20 gram sama sama yang day cream Maka buka dulu ini tuh seperti ini, sama aja Nah jadi tetap ada pengamannya di dalam yang tekeran sapotiknya gitu guys Dan ini dia, botolnya juga kaca sama kayak yang day creamnya Nah untuk teksturnya dia tuh kental Lebih kental ketimbang yang day cream Jadi untuk takaran pakaiannya itu ya secukupnya aja Kayak misalnya kita lagi skincare-an malam pake moisturizer Ataupun pake sleeping mask Ya aku bakal langsung aja jelasin disini komposisinya C.M. Agna 2 Aku kurang tau sih C.M. Agna 2 itu untuk apa Cuma disini dia ditulis untuk anti bakteri Anti-inflammasi yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat Kemudian ada natural squalene Jadi natural squalene itu tadi yang udah aku jelasin ya guys Dia tuh bisa membantu mengurangi kemerahan dan pembengkakan pada kulit wajah kita Kemudian ada hexapeptid egg Ini tuh membantu untuk mengurangi kerutan Sebelumnya ada tricerumide Tadi aku udah ngejelasin tricerumide disini tuh juga ternyata ada Bandungan serumide nya yang tiga tadi ya Gari serumide IOP Serumide NP Terus ada serumide NP Ternyata si serumide ini bagus untuk memberikan kelembapan pada kulit kita Selanjutnya ada poreway Jadi poreway aku gak tau apa Tapi aku pernah searching-searching gitu poreway itu dia fungsinya untuk mengecilkan pori-pori Dan selanjutnya ada natural vitamin C Tadi aku udah jelasin ya Natural vitamin C itu untuk membantu mengurangi kemerahan Juga bisa menyemarkan loda bekas jerawat Mencerahkan kulit Dan juga bisa meratakan warna kulit guys Jadi manfaatnya tuh banyak banget Tapi aku mau liat di komposisinya disini Dan itu yang paling penting ya guys Ini tuh tulisannya kecil dan banyak banget loh guys komposisinya Dan di komposisinya aku ada nemuin niacinamide Jadi niacinamide itu bagus banget ya buat kulit kita Nah jadi niacinamide itu bisa mengatasi jerawat Melawan penuaan dini Dan juga bisa menjadi antioksidan Menghilangkan kerut Dan bisa melembabkan atau mencerahkan kulit wajah kita yang kusang Dan disini ada glycerin Jadi glycerin itu bagus untuk melembabkan salicylic acid Jadi salicylic acid itu juga bagus untuk mengatasi jerawat Masih ada minyak-minyak esensial Dan disini ternyata ada etanol guys Alkohol Dan bisa membuat kulit menjadi kering Ada hexapeptid Hexapeptidnya disini juga urutan terakhir gitu ya Ceramid yang urutan terakhiran juga gitu Aku nggak tahu kenapa dia dibuat disini di awal Padahal di komposisinya itu di urutan-urutan terakhir Jadi untuk kalian yang misalnya mau beli skincare Kalian tuh bisa lihat dulu dari urutan yang di awalnya Berarti dia urutan yang paling utama gitu guys Jadi semakin dia kebawah Dia tuh semakin sedikit kandungannya di dalam krim tersebut Penggunaannya sama kayak yang day cream Cuman kalo malem kan kita nggak keluar Jadi nggak perlu pakai yang namanya sun look lagi Ini aku ganti sebagai moisturizer Bagaimana kah keadaan di kulit aku? Banyak kayak lihat review Review orang yang udah pernah beli Dan jerawatan Beruntusan guys Aku juga sempet jerawatan dikarenakan krim ini Aku nggak tahu purging atau gimana Cuman aku bakal lanjut terus sampai beberapa minggu Mungkin 2 minggu Kalo misalnya tetap jerawatan Ya mungkin kandungan yang ada di dalam Siskerl itu nggak cocok sama aku Karena kan adanya minyak esensial Parfum-parfum dan alkohol tersebut gitu ya Biasanya untuk kalian yang kulitnya normal-normal aja Nggak bermasalah kayak aku dan Ya nggak ada salahnya kalo kalian pakai ini Menurut aku harganya juga affordable Murah banget Sampai saat ini aku masih pakai Dia lama-lama juga ngempes sendiri Disini kayak baru mau tumpu jerawat Tapi kayak bakal ngempes lagi gitu Kayak bantet gitu guys jerawatnya Diji dan ini biasanya aku tuh banyak banget Kayak beruntusan Dia kemarin pas pemakaian hari keempat Dia tuh langsung kayak keluar semuanya gitu guys Dipegang juga tekstur muka aku tuh kasar banget Dan sekarang ya udah kayak nggak menonjol-menonjol gitu Beruntusannya Udah mulai berkurang sih perlahan-lahan Ya seperti itulah guys review Scarlett cream Yang acne cream dari aku Dan semoga bisa ngebantu kalian Yang lagi pengen cobain Scarlett cream ini Atau untuk kalian yang masih ragu Ya nggak ada salahnya kalo misalnya Kalian coba terlebih dahulu gitu guys Cuman ya agak hati-hati Kalo misalnya kalian yang memiliki kulit sensitif Karena kandungannya kan lumayan banyak nih guys Menurut aku Kita nggak tau gitu Yang mana yang nggak cocok di kulit kita Jadi kalo misalnya aku pribadi sih Kalo jerawat bakal terusan muncul-muncul melulu Aku bakal stop penggunaan Jadi sekian dari review aku hari ini Semoga bisa ngebantu kalian Kalo misalnya kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk support channel YouTube aku Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Agar kalian nggak ketinggalan video terbaru aku guys Thank you